Intro Hai Jumper Selamat sore, senang banget ada Aminau dan saya Egy. Kembali hadir punya pekalian di Cuap Cuap, program infotainment yang paling terupdate cuman hadir di MOP channel. Sudah lihat Ami meriah, kita mau ngucapin apa Gi? GONG SIPACAI, CUPERS buat kalian yang merayakan. Semangat gak hari ini? Semangat, sebelumnya aku mau kasih tau harapan kita nih untuk teman-teman kita yang merayakan tahun baru Cina. Semoga tahun ini lebih baik lagi. Doa-doanya tercapai, amin. Diberikan kesehatan juga, terus pokoknya happy terus. Semangat gak Mi ketemu CUPERS nih kita? Semangat, tentu saja. Gatemu teman-teman di Cilengsi ternyata, bukan hanya teman-teman di Cilengsi yang dateng. Rame kan? Iya, rame banget, happy, banyak yang minta foto. Oh, banyak yang minta foto? Minta foto sama Ami? Sama The Onsu Family. Boleh, boleh, boleh The Onsu. Ya karena memang The Onsu Family. Iya sih, cuman aku harap, Kak Ami gitu. Ternyata, Kak Ami sini ya, foto, pegangin. Gak apa-apa, aku tetap happy ketemu CUPERS di sana. Semoga nih ya, Gi, kita bisa ketemu lagi sama mereka. Harus dong, harus-harus. Kita bakalan ketemu lagi. Roadshow-nya tetep berjalan, Komi. Bener banget. Gak cuman berhenti di Cilengsi aja, ada lagi. Gila ya, padat jadwal kita padat banget. Pagi sampe siang nyapa CUPERS secara langsung. Nyapa MOP lovers secara langsung. Habis ini, sekarang langsung cuap-cuap lagi. Abis ini malam minggu, Gi. Ya, gak apa-apa, Mi. Kita harus tetep semangat nyapa CUPERS di rumah. Kayak satu berita ini nih, Egy punya spesial buat CUPERS di rumah. Waduh, spesial, pakai telur. Ya udah, langsung aja kita lihat liputannya. Ini dia. Suami penyanyi dangdut jenita Janet buka suara perihal perceraiannya. Ditemui di sebuah tempat di Jakarta, Alif mengklarifikasi simpang siurnya pemberitaan seputar perceraiannya dengan Janet. Kabar yang beredar adalah, pemicu Janet menggugat dirinya lantaran Alif membeli beberapa motor gede untuk di koleksi. Namun pria sekaligus manajer Janet itu menampik semua tuduhan yang datang pada dirinya. Saya atas kegugatan jenita Janet ya, itu kebetulan sih diwakilkan oleh pengacara. Karena saya juga lagi ada kesibukan dan terus Janet juga sepertinya tidak bisa datang. Jadi kami buruan diwakilkan oleh pengacara masing-masing. Lalu, ya di situ saya menjawab poin per poin dari kegugatan jenita Janet. Masih baru jawaban saya, terus nanti sedang berikutnya replik ya, maksudnya tanggapan dari pihak Janet. Setelah itu mungkin baru putusan. Ya sebetulnya itu kan saya juga awalnya memang tidak mau buka gitu kan. Karena, tapi karena itu ada di gugatan, ada di gugatan yang dilakiakan oleh Janet. Ya udah, hanya saya jawab gitu kan. Mungkin itu salah satunya dari sekian gugatannya gitu kan. Cuma mungkin karena hal itu yang unik mungkinnya. Jadinya itu yang keangkat ke publik gitu kan. Sebetulnya saya juga sih harusnya tidak jadi masalah. Cuma mungkin dipermasalahkan. Ya, jadinya tahu. Jadinya tahu. Terus awalnya memang enggak setuju, tapi setelah saya jelaskan-jelaskan setuju gitu kan. Akhirnya setuju. Terus itu pun saya pakai uang saya pribadi. Terus saya juga ingin menguruskan berita yang gak betul ya tentang saya. Maksudnya saya juga setelah sudah menunaikan kewajiban saya kepada Janet gitu kan. Semuanya sudah selesai. Kemudian saya ada uang lebih, saya lebih motor gitu. Jadi gak ada yang, saya gak lepas tanggung jawab gitu. Semuanya sudah terkenaikan dengan baik. Saya pun ingin reward lah terhadap diri saya sendiri gitu. Itu jadi gini Mbak. Waktu itu saya kan keluar dari rumah karena Janet menuntut talak gitu kan. Saya terpaksa dan emosi juga karena itu gitu kan. Setelah kurang lebih sebulan, Janet juga gak ada, gak ada ini, gak ada maksudnya apa, ingin saya pulang atau gimana gitu kan. Gak ada nge-whatsapp gitu. Mungkin ya udah, saya juga ingin menandakan pikiran saya akhirnya turing gitu loh. Biar gak stress gitu kan. Saya kan ngekos gitu kan. Biar gak stress saya ke turing, pas saya di tengah-tengah perjalanan turing, ada lah kabar itu. Janet ngelugat ke pengadilan. Itu pun saya tahunya dari media. Bukan saya tahu langsung dari Janet atau dari yang mana gitu. Cuma ya itu akhirnya saya tahu aja dari media. Itu saya di tengah-tengah perjalanan mau ke wheeling gitu kan, mau turing gitu. Jadi saya juga sudah mengeluarkan biaya, segala macem. Terus udah bareng-bareng sama temen-temen. Saya juga pulang sendiri juga gak mungkin kan gitu. Maksudnya naik motor pulang dari Jawa, dari darah Jawa sana sendirian ke Jakarta kan ya gak mungkin juga. Akhirnya saya teruskan gitu. Mau gak mau saya teruskan gitu segitu yang terjadi. Kalau ingin membantu utamanya apa ya. Kalau saya pikir sih cekcok rumah tangga itu biasa ya. Maksudnya yang namanya dua kepala jadis atli ya gak mungkin selamanya bisa adem-adem aja kan. Apalagi kita kemana-mana bareng. Pekerjaan di bidang yang sama gitu kan. Terus saya manajernya, Janet artisnya. Terus keluar kota saya juga ikut terus. Saya megampingi, saya ngurusin A sampai Znya. Dari hotel, makan, mobil, keperluan panggung, lagu-lagunya. Terus cek soundnya saya yang cek sound. Saya ngurusin sama bandnya di panggung sampai lagunya bener-bener bagus musiknya gitu. Itu saya ngurusin. Jadi promosi apa segala macem. Jadi semuanya saya ngurusin. Jadi ya kalau ada dua hal yang miss, akhirnya jadi berantem ke bawah rumah gitu sih. Harusnya simpel aja gitu kan. Jadi gak ada gitu. Sementara Alif menampik semua tuduhan Janet. Di tempat terpisah, Janet justru menceritakan perihal motor gede yang menjadi salah satu pemicu pertengkarannya dengan sang suami. Diakui Janet dirinya bersikeras ingin bercerai dari sang suami lantaran dirinya ingin hidup bahagia. Janet juga mengatakan bahwa puncak permasalahan mereka adalah akumulasi dari pertengkaran yang sering terjadi di dalam rumah tangga mereka. Sudah lebih tahu ya. Kontan suami aku juga mungkin baca itu surat gugatannya. Di sana tuh aku tulis, rinci banget. Akumulasi ini semuanya akumulasi dari semua perdebatan, percekcokan, berantem-berantem dalam rumah tangga yang bikin kami, jujur aja, saling terluka. Jadi aku tegaskan lagi di sini. Perpisahan itu memang harus sudah jalannya. Mas Alip juga harus ikhlas. Karena memaksakan sesuatu untuk kehendak diri sendiri, tapi itu bukan kehendak Allah itu pasti nggak akan enak gitu loh. Dan aku juga menilainya tuh, apa ya? Kalau misalnya aku udah ngerasa nggak cocok nih, jangankan rumah tangga pacaran aja. Kalau udah nggak cocok satu sama lain, berpisah itu bukan untuk saling membenci, saling dendam. Tapi kita tuh bener-bener aku tuh pengennya berpisah untuk stop saling menyakiti. Itu aja. Udah lah, aku udah tahu sakitnya gimana. Mas Alip juga sudah tahu sakitnya gimana. Jadi udah lah, saya dan mantan suami saya. Orang lain nggak tahu mau siapa yang tahu. Keluarga kami aja. Maksudnya orang tua aku tinggal di tempat aku. Mereka ngelihat setiap hari kita seperti apa. Belum tentu tahu juga apa yang kami rasakan. Setiap kami menghadapi masalah. Dan di situ aku... Sudah aja, mungkin Mas Alip juga... Ya merasakanlah aku di situ banyak banget yang... Ya udah deh, ya aku mau apa yang namanya? Mau sampai kapan? Nah ini yang aku pertahankan adalah Sekarang saatnya aku untuk bisa mencari jalanan aku sendiri, Aku pengen bahagia. Udah benar, Mas Alip? Aku pengen ngambil dia sebagai manajer itu karena... Daripada dia cari kerjaan di tempat lain, Dan satu, intensitas waktu kita berkurang sedikit ya kan. Aku nggak bisa ngerawat dia juga sebagai suami gitu kan. Nah yang kedua, aku memudahkan dia. Karena lumayan penghasilannya dari kerjaan aku ini sangat lumayan. Ya makanya Mas Alip bisa beli beberapa motor besar gitu. Beberapa loh gitu ya. Jadi itu artikel-artikel yang gara-gara Harley itu nggak sebenernya. Tapi akumulasi dari apa yang sudah dia kerjakan, Dia lakukan selama rumah tangga yang menurut aku tidak ada sisi kedewasaan dalam rumah. Tuh, beritanya nggak kalah seru kan sama berita yang kemarin-kemarin. Pastinya update udah pasti. Cuma dimana? Cuap-cuap. Betul banget. Karena selalu memberikan berita yang terupdate buat Chopers di rumah. Tuh, apa nih? Ngomong-ngomong hari spesial nih Mi sekarang. Gong Sivacay itu hari Imlek Mi. Biasanya tuh kumpul keluarga, temuk, sahabat-sahabat. Benar. Ada satu lagi Chopers yang paling penting. Angpau. Wow. Wow, angpau. Iya, karena hampir semua Chopers pasti buat yang merayakan yang dicarinya tuh angpau. Selain angpau juga pastinya bersama keluarga. Mungkin kan ada yang ngerantau. Atau juga jarang ketemu nih. Saudara yang jauh-jauh akhirnya datang. Atau kalian yang pulang kampung ke rumahnya bisa ya Mi ya. Makan bareng. Aduh, seru ya pasti. Aku happy tau kalau misalnya lagi perayaan-perayaan gini kayak Natal. Lebaran. Imlek kayak sekarang juga. Aduh, happy pokoknya. Enggak cuman Ami. Egi juga happy nih Chopers. Wah. Malah saking happy-nya nih. Egi juga udah nyiapin satu berita lagi Mi. Spesial buat hari Imlek nih buat Chopers di rumah. Wah. Enggak sabar mau langsung lihat. Langsung aja kita lihat. Ini dia. Check it out. Let me be right by your side cause I know that this is right. Pendidikan bagi semua orang sangat penting untuk kehidupan mereka. Tak terkecuali untuk selebriti seperti Jessica Mila. Ditemui dalam sebuah acara, gadis berambut panjang itu menceritakan tentang keinginannya untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Mila begitu ia sering disapa, mengakui bagi dirinya pendidikan amatlah penting untuk menunjang karir keartisannya. Ia juga menuturkan bahwa dengan pendidikan membuat dirinya dapat berpikir terbuka dan menjadikannya seseorang yang kritis. Lantas, benarkah Jessica Mila akan meninggalkan dunia keartisannya demi pendidikan untuk sementara waktu? Sangat penting karena pendidikan itu jadi kebutuhan dasar seseorang dalam meraih dirinya ya. Karena dari pendidikan kita bisa belajar banyak hal, banyak software yang kita pelajarin selama kita sekolah, selama kita kuliah yang pastinya akan berguna banget untuk kehidupan kita. Kita bisa belajar bersama, belajar adaptasi dengan perubahan, belajar untuk lebih disiplin lagi. Pokoknya banyak hal yang kita dapat dalam dunia pendidikan dan pastinya itu sangat bermanfaat. Jadi pendidikan sangat menunjang. Sejauh ini menurut aku sangat menunjang. Karena kalau aku sendiri, aku merasa dari dunia pendidikan pola pikiran aku menjadi lebih terbuka. Terus aku juga belajar untuk lebih berpikir kritis. Terus bernegosiasi. Jadi mungkin kalau misalnya dilihat, oke aku kuliahnya management. Misalnya aku kayaknya nggak ada hubungannya ya sama dunia keakoran gitu. Itu kayak pada saat aku beracting emang dipakai dan lain sebagainya. Tapi kan di luar acting itu sendiri, terus aku juga bekerja sama-sama orang lain. Jadi ya sebenernya itu juga pelajaran-pelajaran itu aku dapat pada saat aku kuliah gitu. Aku juga belajar gimana caranya aku harus disiplin. Gimana aku memposisikan diri aku di posisi orang lain dan lain sebagainya. Yang terus semua aku dapat pada saat kuliah dan aku merasa ini sangat membantu aku di dunia kerja aku sekarang. Pengen sih. Karena aku pasti pengen banget bisa lanjut kuliah lagi. Pengen antara belajar psikologi atau ambil fashion business. Pengen sih dibuat gitu. Tapi ya doain aja yang masih lagi bisa tercapai. Kan kalau di luar soalnya lumayan mahal juga biayanya. Terus menyinggalkan pekerjaan yang ada di sini gitu. Tapi kalau ditanya sih pengennya sih gitu katanya. Itu menjadi sebuah impian aku juga sih untuk bisa melalui pendidikan di luar negeri. Tapi kalau misalnya nggak bisa di luar negeri, pengen banget di sini juga bisa belajar lagi gitu. Karena menurut aku menarik banget untuk mempelajari tentang karakteristik banyak orang. Dan menurut aku itu juga bisa berguna buat pekerjaan aku gitu. Kayak misalnya aku dalam dunia acting itu kan aku harus memerankan berbagai macam karakter gitu. Jadi kayaknya masih bisa apa ya. Masih ada korelasinya lah antara psikologi sama kerjaan aku gitu. Pengen cara di luar? Karena aku pengen belajar lebih mandiri. Jadi kalau misalnya di luar kan otomatis aku harus belajar untuk melakukan semuanya sendiri gitu. Nggak ada mbak di luar. Terus tinggal sendiri. Terus bisa belajar culture baru juga gitu. Jadi kayaknya bisa belajar banyak aja gitu kalau di luar. Nanya-nanya sih banyak sama temen aku yang udah sekolah di luar. Aku banyak nanya-nanya kira-kira gimana living costnya gimana. Gimana cara kalian bisa survive gitu-gitu. Pengennya sih antara US atau Belanda? Belum sih. Cuman udah sempet cari-cari lah beberapa yang ada yang misalnya ada yang aku pengen gitu. Kayak misalnya aku mau ambilnya short course tapi berhubungan sama psikologi. Itu di Belanda ada, aku udah cari gitu. Kesiapan apa yang dilakukan, kayak paling aku sementara ini paling belajar sendiri-sendiri gitu. Jadi kayak misalnya psikologi aku kadang-kadang nggak baca bukan psikologi gitu. Tapi rata-rata emang yang aku tertarik aja sih. Belum tahu nih gue bulan apanya. Kayaknya sih kalau emang kuliah sih kayaknya susah ya untuk sambil syuting gitu. Kayaknya karena apalagi kalau misalnya gue di luar tapi kalau misalnya aku ambil short course aja. Mungkin bisa sambil terima kerjaan di sini tapi pas lagi libur kayaknya. Pengen sih aku pengen kelas online. Tapi kalau kelas online tuh kayaknya lebih ke di Indo aja kan ya. Jadi sekarang kan udah banyak kampus-kampus yang bisa kayak kuliah online ya. S2-nya online tetapi juga ada yang online. Tapi aku masih, aku tuh tipe orang yang suka datang ke kelas gitu loh. Kayak datang ke kelas dengerin dulu gitu terus nyata terus kerja kelompok gitu. Aku tuh seneng gitu. Jadi kayaknya kalau online mungkin aku bisa memanfaatkan itu untuk apa sih kayak misalnya cari orang hati aja. Atau baca bukunya lewat online kayak gitu-gitu. Tapi aku tetep pengen bener-bener sekolah. Datang ke sekolah gitu. Punya cita-citanya sampai sejauh mana untuk pendidikan? S2 dulu sih untuk sekarang. Pengennya tahun ini apa? Aku dari kemarin pengennya tahun ini-tahun ini terus tapi emang belum bisa. Ya semoga bisa di tahun ini. Amin. Gimana Cupet? Beritanya makin update kan? Pas nih lagi kukul keluarga nontonin cuap-cuap. Betul. Aduh seperti yang kita tahu ya Gia. Kalau perayaan itu ada yang spesial. Selalu spesial. Kalau Natal ada tukuran kado. Ada Santa Cloud. Benar. Kalau misalnya lagi lebaran ada THR. Benar THR itu. Dan kalau Imlek tuh ada angpau dan satu lagi. Angpau. Barongsai. Seru gak tuh? Nah itu tuh pertunjukan Barongsai. Barongsai. Perlindungan itu pasti seru. Seru banget ya Mi. Barongsai. Gak apa-apa ya Cupers ya. Saking semangatnya merayakan hari raya ini Mi. Gak apa-apa emang lagi musim Mi. Gimana Ki? Barongsai. Itu seru Mi. Loncat-loncat. Loncat-loncat tanpa jatuh. Tapi yang gak Mi. Bingungnya itu ya. Kadang kalau misalnya kita ke mall. Rame banget. Kenapa nih ya. Ternyata ada lagi Barongsai. Lagi yang ini loh. Nyamperin ke toko-toko. Kayak gitu-gitu kan. Bener kan. Jadi kalau di toko. Iya. Gak pernah ke mall sih. Tau. Dia di tengah mall. Biasanya Mi. Dia show. Loncat-loncat. Nah ntar ada beberapa anak kecil. Dikasih angpau-angpau sama Barongsai. Seru banget. Aduh. Pasti seru banget. Ngomong-ngomong angpau. Ami. Dapat gak angpau hari ini? Dapat. Dari Koben. Dapat. Dapat dari Koben. Boleh tuh abis ini. Ini juga harus nanya nih. Harusnya dapet juga. Harusnya dapet ya. Masih harinya soal. Harusnya dapet ya. Tergantung amal dan ibadah. Oh iya. Iya. Aduh seru banget ya. Kita ngobrol sama Egy. Nyamper Cupers juga. Tapi kira-kira. Berita terakhir ini. Apakah seru juga Gi? Pastinya dong Cupers seru. Ya pasti dong. Karena kan cuap-cuap. Tapi gak terasa Mi ya. Kita udah di penghujung acara nih Cupers. Jangan sedih. Karena cuap-cuap itu ada pagi dan sore. Pagi jam sembilan. Sore jam? Empat. Sore Cupers. Jadi tetap ada kita selalu. Setiap hari. Jangan lupa. Dan. Seperti yang Egy ingatin juga. Masih ada satu berita lagi. Yang gak kalah seru. Dan gak kalah menariknya. Dan kalau ketinggalan berita. Masih gimana sih Gi? Gampang Cupers. Jangan lupa follow Instagram kita di. At cuap-cuap underscore mop. Jangan lupa di follow sekarang juga. Dan tidak bosen-bosen ya Ami ingatkan. Jangan lupa keep subscribe. Like, comment, and share. MOP channel di media sosial kalian. Biar berita kita makin terupdate terus. Dan trending topik. Benar. Kalau begitu saya Amino. Dan saya Egy. Kita berdua pamit undur diri. Bye. Gongsi, vacay. Gongsi, gongsi. ,' passay. Gongsi, gongsi. Veronique, Gongsi, Pokemon, Shetty. machstina sekaligus pemain film Nirina Zubir dikabarkan menjadi pelakor. Mencuatnya kabar tersebut, ternyata hanyalah sebuah karakter yang diperankan oleh ibu dua anak itu dalam sebuah webseries Ditemui dalam acara peluncuran sebuah webseries, diakui Nirina dirinya merasa perannya itu merupakan sebuah karakter Yang membuat ia keluar dari zona nyaman Selain itu, Nirina dituntut oleh skenario yang mengharuskannya untuk bisa memasak makanan khas minat Iya banget, sebenarnya sih kalau buat Nirina ini keluar dari zona nyaman karena biasanya selalu memainkan yang protagonis, manis, nakali ini Walaupun mungkin karakternya tidak se-antagonis itu, tapi kan posisinya dia ini adalah sebagai istri kedua Dimana pandangan sosial itu kan kalau menjadi istri kedua adalah sesuatu yang, wah dasar, udah kayak gitu loh kata-kata yang keluar Jadi waktu memainkan ini tuh kayak bener-bener harus hati-hati banget untuk tidak terlalu dominan Tapi juga tidak kalah gitu, tapi juga tidak yang terlalu menyebalkan, mengindividasi Tapi bisa disayangin juga gitu loh, jadi makanya ini tuh multi karakter banget Yang bener-bener tuh maininnya tuh harus ya, oke di porsi sini gue harus mainin yang lebih ini nih Porsi sini nih gue lebih ini nih gitu Di porsi sini lebih jahil, yang ini lebih antagonis, yang ini lebih kasian Jadi enak banget, nyaman banget maininnya gitu Jadi kayak setiap hari tuh selalu karakter yang belajar lagi-belajar lagi lah gitu Jadi gak cukup kuas dengan, oke karakternya ini titik gitu Tapi enggak bener-bener dia tuh berubah-berubah gitu Enak, nyaman, dan menyerangkan Kesulitannya justru menahan gitu Gak terlalu kelihatan lebih minang daripada ini gitu loh Jadi kayak, eh kode deh gitu Jadi kayak mengurangi, oke fine aku harus mengurangi Itu pandangannya, itu jadi tantangan sendiri sih Padahal kan soalnya buat aku sendiri, I'm a very minang person gitu Apalagi kalo udah mulai kepancing, sekitarnya orang minang tuh pasti bawaannya pengennya longat minang gitu Tapi kayak disini aja kayak, aduh ditahan-tahan jangan-jangan, jangan keluar banget, jangan keluar banget gitu Enak perannya jadi istri? Istri kedua yang secara situasional harus menerima predikat itu yang sebenarnya tadinya gak tau gitu Tapi karena situasi membuat Nita itu harus menghadapi situasi sendiri gitu Sebenernya kalo ini sih nang-explorernya lebih ke ceritanya aja sih ya gitu loh Maksudnya mengenai poligami ini, it's a very sensitive issue gitu Tapi kembali lagi ada poin-poin tertentu yang Nita alami yang sebenernya bisa dibilangin salah banget Nita juga enggak, tapi dibilangin enggak salah juga enggak juga gitu Jadi Nita tuh disini cukup berada posisi di tengah-tengah yang lumayan menghimpit dirinya sendiri Untuk menjadi enggak bisa yang lebih keras, enggak bisa yang lebih bertahan gitu Karena dia memiliki anak yang harus dibesarkan, yang diajari dan bersikap Diajari bersikap dan diajari untuk menghadapi hidup Ini tuh produksi yang paling menyenangkan ya, jadi kita agak komplit gitu Maksudnya walaupun ini adalah, kalo mungkin orang bilang ini serial gitu Mungkin treatmentnya beda sama film, no it's actually not Persiapannya sama seperti persiapan film Bahkan kita juga ada cooking classnya juga Karena disini kan kita, disini Nita diharapkan kan bisa masak Jadi Nita tuh ikut kelas masak dulu sebelum shooting Jadi ada kelas masak, kelas motong, kelas ngegoreng, kelas mulek, kelas mupas kunyit, pake sendok, segala macem Jadi ini sebuah treatment yang buat Terina sangat Terina hargain banget Karena kalo memang standar sebuah serial dibuat seperti ini selalu Pasti akan menjadikan perfilman kita Atau ya perfilman kita tuh menjadi lebih gedup dan lebih berwawasan ya gitu Dan emang kuat gitu Karena ya itu persiapannya tuh bener-bener matang Itu udah dari beberapa sebulan sebelumnya Lebih malah sebulan sebelumnya Dan sesuai gitu Ada logatnya yang kita pernah Masak iya, tapi biasanya western Tapi kalo biasa lah Kalo dari orang tua kan gitu kan Apa yang diajarin orang tua kayaknya selalu ditentang gitu Kayak kan Nita tuh Sumatra banget gitu kan Jadi kayak dulu diajarin untuk masakan Sumatra Barat tuh kayak Iya nanti, nanti, nanti Begitu sekarang kayaknya udah gak bisa nolak lagi gitu kan Jadi belajar lah masak Lado hijau lah gitu Asam padeh lah gitu Jadi, oh akhirnya malah jadi menyukai Dan kayak, oh ternyata bisa eh gitu Kenapa dulu ini ya ngelawan ya gitu Nyesel sih dulu Nyesel apa ngelawan gitu Ternyata menyenangkan sekali dan membanggakan sekali Begitu kita bisa masak Dan orang-orang bilang enak tuh kayak Ternyata Rada bisa ya Enak ya Oke Baru pertama kali dan itu kita bikinnya waktu itu Ayam lada hijau Lada hijau Lada hijau itu maksudnya Bebek cabai hijau Ayam cabai hijau Terus waktu itu kita bikin juga asam padeh Terus waktu itu kita bikin Asam padeh ikan Wah ini Kadang-kadang begini ya namanya hidup ya Selalu dihadapi dengan sesuatu Dan kita terlalu yang Oh nolak 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 Tapi begitu kita berhadapan dengan pekerjaan Ternyata kita bertanggung jawab dan akhirnya ngerasa kayak Kenapa gak dari dulu aja ya gitu Ternyata menyenangkan loh ini semua gitu Ternyata Ternyata Sampai jumpa 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 Sampai jumpa